Halo sahabat TS channel Uyghur merupakan salah satu etnis minoritas di China yang pedomi silih di Xinjiang Mayoritas etnis Uyghur adalah pemeluk agama Islam Meski dianggap sebagai minoritas, banyak artis China yang berasal dari etnis tersebut Visual mereka yang dianggap unik banyak digandrungi oleh para penggemar Kali ini kita akan membahas aktris China keturunan Uyghur yang cantik dan penuh talenta Siapa sajakah mereka? Inilah 5 aktris China keturunan Uyghur paling cantik Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kami mau ingetin lagi nih guys Jangan lupa buat subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya Oke? Dilraba Dilmurat Dilraba Dilmurat lahir pada 3 Juni 1992 Ia debut melalui serial TV Anarhan 2013 dan saat ini berkarir di bawah naungan J-Walk Studio Bagi penggemar drama China, sosok aktris yang satu ini tentunya sudah tak asing lagi Dilraba Dilmurat menjadi salah satu aktris China terpopuler saat ini berkat drama dan filmnya yang sukses besar di pasaran Bahkan kedua dramanya yang rilis pada 2021, The Long Ballad dan You Are My Glory menjadi dua dari sekian drama yang paling banyak ditonton Saat ini, Dilraba masih memiliki beberapa proyek drama China lain yang belum tayang Seperti The Blue Whisper yang ia bintangi bersama aktor Alan Ren Ada pula Legend of Emily yang memberinya kesempatan untuk beradu acting dengan Gon Jun Guli Naza Aktris dengan nama asli Gulnazer Bekstiar ini lahir di Xinjiang 2 Mei 1992 Selain berprofesi sebagai aktris, ia juga merupakan seorang model profesional Ia mendapat julukan The Uyghur Venus berkat parasnya yang rupawan Naza memulai debut actingnya melalui peran utama dalam drama China Sun Yuan Sword, Scar of Sky pada 2012 Setelah itu, ia membintangi drama populer seperti Chinese Paladin 5 Factor of the Destiny, Weaving a Tale of Love, dan Twelve Legends Tong Lia Tong Lia Selanjutnya, ada aktris Tong Lia yang lahir di Kapkal, Jili, Xinjiang 8 Agustus 1984 Pada 2006, Tong Lia terpilih untuk membintangi serial TV New Love Yang juga menjadi debut resminya di dunia acting Ia meraih popularitas melalui drama The Queens 2008 Drama populer yang ia bintangi antara lain Menjadi salah satu aktris senior di industri hiburan China, Tong Lia tentu memenangkan banyak penghargaan aktris terbaik dalam perjalanan karir actingnya Drama China terbaru yang Tong Lia bintangi di tahun 2021 adalah Good Everyday dan The 30 Years of Gaudacia Tong Lia menikah dengan aktor Chen Shicheng pada tahun 2014 dan dikaruniai seorang putra Keduanya bercerai pada Mei 2021 lalu Madina Mehmet Madina Mehmet Aktris yang satu ini lahir pada 10 September 1987 Ia debut melalui drama New My Fire Princess 2011 Karirnya mencapai puncak ketika membintangi drama Ice Fantasy 2016 sebagai pemberan utama wanita ketiga Drama China ini juga dibintangi oleh artis ternama seperti Feng Shao Feng dan Victoria Song Madina Mehmet bertunangan dengan aktor Jiang Chao pada 8 Mei 2019 Tak lama kemudian putra mereka lahir bertepatan dengan Hari Valentine China yaitu 20 Mei 2019 Daishi Aktris terakhir sekaligus penutup daftar aktris Cina keturunan Uyghur ini adalah Daishi Yang bernama asli Mukdais Kurban Ia lahir pada 14 Agustus 1991 Sama seperti Dilra Badil Murad, Daishi juga menjadi salah satu aktris di bawah naungan J-Walk Studio Ia melakukan debut perdananya melalui drama Sian Sia populer garapan agensi tersebut Eternal Love 2017 Drama Cina terbaru yang ia bintangi di tahun 2021 adalah Strom Ike, King Luo, The Other Hope of Me and You, Anshin Love Putri, dan One and Only Nah guys, tadi itulah 5 aktris Cina keturunan Uyghur paling cantik yang telah TS Channel bahas Jadi, gimana pendapat kalian guys? Siapa nih yang paling cantik menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya ya guys Agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke? Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!